Halo teman-teman Ya di video kita kali ini kita akan mencoba ngeliat si Netero ya Atau disini namanya adalah Buddha Chairman Ini by the way gue belum level mentok karena ya gue males untuk Males untuk farmingin, grindingin, XP unitnya teman-teman Jadi ya level 50 nya cukup lah ya Kita akan sekalian bandingin disini sama Kuma teman-teman ya Si Tyrant gue Ini by the way Tyrant juga gue belum mentok gitu kan Baru level 68 tapi gak apa-apa ya Kita akan liat kenapa orang-orang bilangnya Netero tuh justru meta sekarang teman-teman Kenapa meta yang bagus untuk infinite sekarang gue gak ngerti kenapa Kenapa Netero ya Kenapa gak Kuma gitu Kuma kan kalian tau sendiri damage nya gila gitu kan Netero ya gue gak tau sih Netero kayak gimana Tapi yang gue tau yang gue tau dua-duanya nih dia hybrid unit ya Yang artinya mereka bisa nyerang air unit juga setelah di upgrade So ya kali ini gue sama Mochan ya Sama Mochan disini Lalu kita akan infinite Extreme Ya karena gue ngefarmingin XP tolong ya So ya let's go teman-teman ya Kita langsung aja ketemu di infinite saat gue udah selesain bulma oke Oke teman-teman So ya Kita sudah di wave 16 Dan ya It seems fine why Because I use Frieza ya Frieza GG Nanti tungguin aja videonya Sabar dong Sabar dong Sabar Oke Ya Untuk sekarang bulma gue udah kelar juga Jadi gue akan langsung aja taro disini Netero Teman-teman gue penasaran banget Kenapa Kenapa dia dibilang The new meta coy ya Meta yang paling baru Oh gila oke Baru pertama kali taro dan dia GG Gaming guys Lihat damage-nya 357 by the way Ini gue kasih fire off ya Jadi damage AC-nya yang gak segini teman-teman ya Jadi ya ini gue akan kasih lihat ke kalian Maksimum lah ya Paling gak walaupun dia Ya levelnya masih 50 sih Belum 80 Tapi ya Yaudah lah ya 300 dan dia 357 damage-nya SP-nya 4 Dan range-nya 24 Not bad Not bad Kita langsung aja teman-teman kita upgrade ya Untuk upgrade pertama murah banget ya Harganya cuma 550 ya Dan dia nambah 417 damage Wow Oke Oke Gue upgrade Dan ini langsung aja Gila Langsung 774 damage coy Ini Really baru upgrade pertama loh guys 700 damage 4 detik Ini gue bikin last deh ya Gue bikin last tuh ya Ini dia masih Masih con AOE teman-teman ya Apakah dia akan jadi circle AOE Atau gimana gue gak tau Tapi animasi kece sih ya Kita akuin lah ya Animasi kece sih Animasi kece sih wal pun Cuman kayak ngilang gitu doang teman-teman ya Oke Langsung aja kita langsung upgrade kedua Nambah lagi 447 damage Dan dia Sekali lagi murah Upgradenya cuma 600 teman-teman ya Upgrade aja Upgrade kedua Oke Duh Seribu Ini upgrade-nya banyak ya Sumpah ini biasanya Kalau upgrade-nya banyak teman-teman Di akhir-akhirnya tuh Dia bakal jadi circle AOE Gak juga sih anjir Yang kemain aja sih Joro aja Enggak ya teman-teman ya Soalnya Kita upgrade dulu Uh oke Upgrade ketiga mahal coy 2.000 Gak 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 murah ya 2.000 ya Tapi dia nambah 20 range ya Dari yang sekarang Ini cuma 24 Berarti dia jadi 44 Lalu dia nambah 6 second per attack Waduh second per attacknya nambah nih Jadi Gak tanggung-tanggung gitu 6 anjir Tapi dia nambah 745 damage Dan plus spray Gue gak tau nih plus spray apa ya Mungkin dia jadi air unit Kita coba ya teman-teman ya Upgrade ketiga oke Hop Yap Dia jadi air unit seperti dogaan gue Dan Gila Ini bukan Anjir wah Dia bukan Bukan circle EOI Anjir Wah anjir Ada dewa Oh anjir ada dewa Ada dewa gaming Ada dewa gaming Anjir kece sih Anjir animasi kece banget We Anjir animasi kece banget Dan liat damage nya teman-teman 1.966 Imagine Tapi SPA 10 Tapi SPA 10 sih Iya SPA nya 10 memang ya Dan range nya tapi 44 teman-teman ya Gigi gaming Oke Kita upgrade aja Upgrade keempat Dia Bayarnya lebih mahal lagi 2300 Tapi dia ngasih 1152 damage ya Oke not bad Upgrade aja Bo Gila damage nya sih Gue ya gue gak heran sih Dia dibilang mini Apa ya Mini Kuma Bisa dibilang mini Kuma ya Bisa dipake awal-awal ya teman-teman Ini kayaknya lebih bagus Untuk story Daripada Kuma Kalau menurut gue ya Karena dia Gak mahal-mahal banget gitu 2000 Kuma tuh mahal Cuy upgrade sekarang Cuy Kalau menurut gue ya Oke Kita upgrade dulu Upgrade kelima Berarti sekarang ya Harganya dia Kobang We sebentar tuh 20.000 harganya Really 20.000 Buzet mahal amat Tapi dia tambah 15 range Dan tambah 5000 damage lagi Dan jadi third hand Gue gak tau jadi kayak gimana Itu animasi nya teman-teman Tapi ini 20.000 Really Mahal banget ya Upgrade kelima ya Oke Apa itu upgrade terakhir Enggak Itu bukan upgrade terakhir Anjir mahal banget Upgrade 20.000 Anjir Oke gak jadi Kalau gitu nih Gak jadi buat story ya Gak jadi buat story Karena apaan 20.000 Gak bener Yaudah naikin dulu Upgrade kelima Anjir upgrade nya Mahal banget coy Oh red animasi sama kayaknya Third hand kayak gimana tuh Third hand Coba kita lihat Third hand kayak gimana Sama aja ini masih Oh oke Ada kayak Energy bomb nya sekarang ya Alright Tapi damage nya gila sih 9.000 sih GG sih Damage nya 9.000 tuh GG banget teman-teman ya SP 10 Not bad Oke Upgrade terakhir Dia nambah 5 range lagi Yang artinya range totalnya Wah anjir gede juga coy Gak bisa dibilang kecil ya Dia nambah 5 range lagi Dan dia nambah 6.000 damage lagi coy 6.300 damage ya Imagine Tapi sayangnya Upgrade nya mahal Upgrade nya 20.000 nih 20.000 Apa 2.000 sih 20.000 Bukan ya Gue gak ngantuk kan ya Enggak 20.000 bener Gila upgrade nya mahal banget coy Alright Alright Full upgrade nya emang mahal banget Teman-teman Tapi Wow look at the damage men 15.000 SPA 10 15.000 SPA 10 Range nya 64 Maximum Udah tuh Unimagine Coba kita pakein on win ya Ini kita Kita stack langsung ya Kita stack langsung ke kanan aja Gak usah Gak usah pake on win cycle Kelamaan guys Oke kita taro disini aja Bisa kah Oke taro disini Lalu ini Dimana aja Sama aja Oke Let's go Kita langsung aja teman-teman Kalo kita boost pake on win 3 stack Apa Akan jadi berapa deh Misalnya teman-teman Kita upgrade Shinzo Sasageo Gila wan Imagine How the hell 46.000 Seperti Dia kon AOE lagi deh Bukan ini loh Iya kan ya Dia kon AOE Eh sebentar Sebentar Iya iya Dia kon AOE Eh tuh sebentar Wajir Gila AOE nya Anjir What Lu ngeliat kon AOE nya Gak segede apa Mana Dari sini Kon loh Ini kon AOE ya Ini Sama ini Kon loh Jadi kayak Obito Obito kan Kayak Obito Tapi range nya 64 Imagine Lebar banget Lebar banget Lo gue tambahin range Anjir 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 OP banget Oke 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 Ini taruh sini juga bisa nih Taruh sini Sepanjang ini Sepanjang ini Wah gila sih GG sih GG sih Kalau menurut gue ya Lo main GG ya Gak ngotak sih Anjir Animasi keren Cuman ya itu Upgradenya sih memang ya 20.000 Ini gak bisa dipake untuk Story sama sekali sih Bisa Mungkin tapi Kalian gak upgrade sampe 20.000 Paling upgrade yang 2.000 nya aja ya Buat ngehalau Air Unit Mungkin bisa Kalau kalian gak punya Air Unit Punya Netero Nah mungkin bisa Cuman untuk story Full upgrade 2 update terakhir aja tuh Udah 40.000 temen-temen Kurang kayaknya ya Kurang ya Kurang 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 Oke Kita lah temen-temen Kita sekarang akan lanjutin aja Untuk Ngeliat Apakah gue bisa Menyelesaikan sampe 50 wave Untuk di Infinite Extreme Mode Temen-temen Ini Extreme Mode by the way By the way Ini ribut banget Pasti dari tadi Jadi gue akan bikin Low aja temen-temen ya Oke let's go Kita skip dulu temen-temen Sampai gue selesain semua Freeza Karena gue gak mau Kalian keliatan Yang kemarin gue kecolongan Gak apa-apa lah ya Skip dulu bentar Skip skip Wah jir Jauh banget co Sampai sini jir Oh ngaruh dong berarti ya Ngaruh jir Ini kan sama poni ini Hah Sampai sini jir Oke Fun fact guys Ini fun fact aja ya Jotaro kalau dikasih Merlin Itu dia time stopnya makin gede Iya gak sih Liat Ini tanpa-tanpa Tanpa Merlin ya Tanpa Merlin Iya Cuma sampai sini doang Iya Coba kalau pakai Merlin With Merlin guys Look With Merlin Look Look with Merlin Gue bingung nih Jotak Star Platinum Ini kenapa jadi ungu-unggu gini sih Ini star Platinumnya banyak ya Iya itu banyak banget anjir Apaan sih tuh ungu lagi tuh Anjir itu Itu lu time stop barusan Enggak Kok ada ungu-unggu gitu sih Gak tau Ungu-unggu dari Merlin anjir Oke With Merlin Coba Tadi sampai sini Coba kalau ada Merlin Anjir nambah coy Nampah sini coy Gila sih Oke Ini funpacknya temen-temen ya Jadi kalau kalian mau Mungkin untuk dipakai untuk infinit Kayak begini Mungkin bisa ya Kasih Merlin Mungkin jadi makin gede Mungkin I don't know Mungkin bisa So ya Udah kita lanjutin dulu Sampai ntar akhir-akhir Mungkin di 40 atau berapa gitu nih Gue ngelag Gak ngelag sih Cuman berisik Oke Berisik banget Oke temen-temen Ini kita udah di wave 41 Dan so far so good Dengan Netero ya Gue memilih untuk taruh Netero disini Why? Dia liat loh Kalian bisa liat Ini gede banget Dia bisa kenain disini Dia gue set ke first ya Jadi dia bisa nyerang yang disini Nanti kalau dia mau Dia bisa nyerang ke belakang Dia bisa nyerang ke belakang Kalau dia mau Karena kenapa? Karena Connya gak ngotak Gedenya guys Liat Ya makanya dia dibilang New meta sih Gue bisa tau sih kenapa Ya karena connya Gak ngerti lagi Gue concap gini gitu kan Cuman ya itu Mahal banget Buset dah Mahal banget Mahal banget semua Mahal banget Imagine believe it ya Believe it or no temen-temen Duit gue tadi 300 ribu lebih Kalian liat ya di video Gue beli segini banyak Netero ya Langsung abis duit gue Sumpah Mahal pak Netero gila Ini terakhir nih Max placement 8 Oke yang depan Yang depan gue hapus dulu dah Nah depan gak usah pake netero disini temen-temen Kita taruh netero di belakang semua Oke Kita liat apakah kita bisa nyampe wave 50 Di mode infinite Extreme Temen-temen 50 6.000 2.000 2.300 Tuh kan baru 20.000 20.000 Anjir Mahal Buset dah Wih dah Terakhir Oke Sekarang tinggal on win cycle Temen-temen ya Gue udah taruh semua si kuma Udah Blackbeard belum si blackbeard Cuman Blackbeard boleh deh Gue taruh blackbeard dulu temen-temen ya Taruh blackbeard disini Iya Taruhin ke kelas aja Nah abis itu akan gue taruh lagi disini Oke Nah Gini temen-temen ya Oke Ini udah Jadi kita ngeliat temen-temen apakah bisa Ini by the way gue belum ada on win Anjir Apakah bisa tanpa ada on win Ini bisa sih dosa gue doang kan Easy langsung hilang nih semua Amal Frieza sama kuma Amal netero Nggak ngotak emang ya Apaan nih air unit Nggak bener nih One air unit lanjir Oke sip sip gue on win dulu On win cycle sebelum Itu Wah No 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 Shinzo Sasageo no Cepat Shinzo Sasageo cepat Oke sip Ilang semua air unit Gila kita lewat 4-3 jir Ini baru pertama kali gak sih Yes Ini baru pertama kali temen-temen ya Kita Infinite sampai wave 4-4 loh Extreme ya Extreme ya Extreme ya Kalau yang biasa mah ya Udah sering yang pengen 60 juga Oke Sekarang kita akan coba untuk initiating On win cycle temen-temen ya Aduh ini rame banget Buset dah Harusnya gue taruh sini on win ya Aduh gak keburu deh nih Disini aja on win lah Bisa gak sih taruh sini Kalau gak taruh sini udah Yang udah pasti kena semua ya Satu Oh ya by the way Buat kalian yang penasaran Sama on win cycle Kalian bisa komennya di bawah temen-temen Nanti gue akan coba bikin videonya Kalau kalian mau ya Hanya kalau kalian mau By the way nih gue Diajain sama Mamang Pestip Jadi Kredit tuh Mamang Pestip Oke Ini gue gak naikin semua Gue akan langsung mulai On win cycle aja Kita akan liat Aduh ini gak kena lagi Prija gue yang sono Bodoh lah Bodoh lah Yang penting Kuma dan Netero Kena semua ya Gak peduli Gak peduli Goodbet ini salah Harusnya taruh sini gak Sumpah Cuman gue Netero gue taruh sini Kenapa? Karena gue pengen ngincar yang ini Kena semua Tuh 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 Wah nih Anjir Shinzo Sasageo lagi Wajir Wajir air unitnya Buset Buset Tembus gak bisa Oke Wave 46 not beat banget Gila gak sih? Kita liat ya Dapat berapa XP unit temen-temen Kita liat Ini pasti banyak banget sih Dapat XP unitnya 46 anjir Kita liat berapa Banyak banget Pasti banyak banget sih Gak mungkin Gak mungkin dikit nih Tuh Buset Buset Banyak Itu banyak Itu kayaknya Itu kayaknya sampe mentok wan Itu tadi gue cuman 10 doang Itu harusnya mentok temen-temen ya Pasti banyak lagi deh Gila oke Ya temen-temen gue ngerti kenapa Netero dibilang Apa ya The new meta Karena connya coy Gue gak nyangka sih Dia bakal con segitu Gue kira dia bakal Con Con yang circle con yang baru ya Circle Circle AOE yang baru itu loh Tapi ternyata gak Dia malah con biasa Tapi gila Lebarnya luar biasa Udah kayak Obito gitu kan Bahkan kayaknya lebih luas Daripada Obito deh Itu bener-bener kayak 180 derajat Anjir gak ngerti lagi 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 Gak wah hoki Coba by the way Kita liat dulu tadi Dapet berapa gue Dapet berapa Nih satu ya Satu bintang 4 Kalian bisa liat banyak banget ya Wah anjir Ya itulah Oke temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Gila GG banget gak sih Untuk Netero Bintang 5 Anjir ini Eyy Bintang 5 GG aja menurut gue GG GG aja Bintang 5 sekarang tuh GG GG Temen-temen kalian masih dapetin sih Kayak Kuma Apa lagi nih Kayak Netero Terus Zoro Ini apa sih Red Servant Ini apa nih Red Servant Mini Kira Anjir Ada Apalagi ini Benem-benem Kayaknya Kalian gak perlu-perlu Dapetin banget sih Kayak Rengoku nih Kayak udah gak Rengoku kayak apa ya Wan ya Udah kalah Bener Rengoku baru upgrade Anjir Sumpah Cuman udah langsung Ketutup sama Netero Kuma gitu-gitu Temen-temen ya Oke Ya itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat Mochan Yang udah bantuin gue Cek deskripsi Seperti biasa Tutup channel Mochan Dan ya Like jika kalian suka video ini Di-Stick kalau gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah subscribe juga apa-apa Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye Bye Star Plus Star Plus Star Plus